Halo guys, hari ini PCX nya ada yang ready, apa enggak bang? Sama bang ya, saya juga lagi nungguin info dari teman-teman seller saya sih berharap ada yang batal ya, jadi saya bisa ngasih informasi buat kalian di video ini om ya jangan di skip aja om videonya, nanti saya akan kasih info siapa tau ada yang batal ya, hingga akhirnya motornya jadi milik kalian PCX 160 tipe CBS warna hitam nih bang, 32.700.000 ya OTR nya mungkin berbeda dengan OTR di wilayah Jakarta, sorry di wilayah Depok, Bogor dan Bekasi Om untuk aksesoris tambahannya di tipe CBS ini hanya ini aja ya om ya hanya ada emblem 160 saja ya untuk di PCX 2023 untuk yang lainnya warna om, kalau warna sekarang brilliant black ya sebelumnya kan matte black, kali ini dituker ya om ya matte black nya ke tipe ABS dan yang hitam ABS jadi ke tipe CBS ini dia bentuknya punya kalau di tipe CBS dia punya tampilan mesin kiriannya full berwarna hitam om seperti ini om ya nah kalau suspensi tetap ada 2 terus pelek 13 terus put setnya tetap sama dan beginilah tampilan untuk bodinya dari depan hingga ke bagian belakang satu lagi ya yang kebetulan hari ini ada turun yaitu PCX CBS warna ABS matte blue eh sorry CBS matte blue ya sorry soalnya ini kemarin 2022 adanya di tipe ABS jadi kali ini kita melihat motor PCX itu X di varian ABS nah ya dulu ini ada di ABS yang hitam itu pun dulu ada di ABS seperti itu om harganya sama ya 32 juta 700 ribuan hanya ini di tipe CBS yang menggunakan cat DOP semuanya menggunakan cat glossy hitam putih dan merah hanya biru ini yang menggunakan cat DOP ya om untuk PCX yang warna biru ini ya CBS matte blue ini ready om karena orangnya batal ya nggak jadi kredit motor PCX tipe CBS ini nah oh bukannya batal ya tadi kata salesnya ganti warna sorry om sorry om ya pertama ordernya warna ini lalu tiba-tiba tadi dikabarin karena motornya sudah ada dia pindah ya ke warna merah om PCX tipe CBS yang sedang naik daun adalah warna putih dan warna merah ya hampir semua orang rata-rata nanya warna putih dan warna merah untuk yang warna hitam ini dari 10 orang hanya satu yang nanya untuk warna hitamnya begitu pun dengan yang CBS warna biru ya dari 10 orang hanya satu yang nanya untuk CBS matte blue nya satu lagi om dapat kabar dari sales di dealer Honda yang ono kebetulan memang ya teman saya banyak yang kerja di sales Honda itu ready om PCX CBS warna putih kenapa ready ada lecet sedikit om ya tapinya orangnya nggak mau terus nunggu lagi aja nah ditawarin ke yang lain juga pada nggak mau om kalau kalian mau boleh ya lecetnya di bagian ini om di bagian kolong ini ya memang tidak terlihat tapi ada luka sedikit thread gitu ya dan dari orang yang inden di dealer teman saya itu mereka nggak mau ya karena memang teman saya itu menjelaskan bahwa motornya ada warna putih tapi ada lecet sedikit seperti itu om ya kalau menurut saya sih itu balik lagi ya kalau mau ya silahkan kalau nggak ya nggak apa-apa karena memang lecet kemungkinan saat ini ya saat turun dari mobil ininya tersentuh apa gitu lah motor scoopy juga ready om untuk tipe sporty warna merah hitam ini ya saya perlihatkan dia masih ada engkolnya di mesin kirian jadi kalau akimati kalian masih bisa menghidupkan motor ini dengan engkol ini om update terbaru om barusan sales WA saya nelfon saya dia bahwa yang putih sudah terjual walaupun lecet ya ada yang mau malah sudah langsung ditransfer sama orangnya seperti itu om jadi yang tersisa dari motor PCX yang ready hanya CBS warna biru ini ini pun saya nggak janji ya kalau kalian lihat ini nanti malam atau besok atau lusa motornya masih ada atau tidak ya nanya-nanya aja dulu ya om ya nomor WA di kolom komentar salah satu kendala sales atau dealer untuk menghubungi konsumen itu begini om ya misalkan ini motor turun di jam-jam kantor jam-jam kerja ya nah dealer itu atau sales itu semua langsung menghubungi semua konsumennya ya ya jelas lah tidak diangkat karena mereka posisinya lagi kerja ya om ya dan pasti akan direspon setelah nanti jam bubar kerja saran dari saya yang penting kalian datangi saja dealer Honda om ya lalu inden disana sambil menunggu keajaiban seperti yang tadi saya ceritakan ya kemungkinan kesempatan itu kan selalu ada om buat orang-orang yang mau berusaha ya ya kayak tadi ya tiba-tiba orang nggak mau tiba-tiba orang nggak bisa ditelepon ya bisa jadi ya pas mereka tidak bisa ditelepon kalian lah yang ditelepon walaupun kalian ada di urutan yang bawah untuk menghidupkan motor PCX CBS maupun ABS sama saja ya om ya kalian tinggal menekan ini nah setelah lampunya hidup kalian tinggal puter untuk menghidupkan lalu untuk mematikan tinggal puter lagi ke bawah seperti ini buka jok lalu buka ini tutup tanki ya seperti ini kalau kalian ingin kunci stang posisikan seperti ini untuk stangnya lalu kalian tekan sambil diputer ya seperti ini hingga lampunya mati itu artinya sudah terkunci cara bukanya gampang tekan lagi sekali sudah menyala lalu tekan lagi puter ke bawah seperti ini ya itu caranya untuk mengaktifkan remote ya gampang aktifkan alarm maksud saya ya jadi kalian misalkan posisi di kunci stang atau tidak kalian tinggal tekan yang atas sekali seperti ini lalu dia akan berwarna merah berkedip tuh ya nah ini kalau digoyang berisik nanti bunyi titit titit seperti itu untuk mematikan bunyi-bunyi itu kalian tekan lagi yang atas satu kali ya nah untuk menonaktifkan indikator yang berwarna merah itu kalian cukup tekan ini saja sekali nah hingga akhirnya lampu birunya menyala lampu merahnya mati seperti itu teman-teman ya usahakan kalau parkir di rumah kalian mau tidur ininya dimatikan ya jadi warna merah tekan saja yang lama merah lepas seperti itu Oke kita diskusi di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati